Halo, Assalamualaikum semuanya Welcome back to my channel youtube Enamilke Oke so guys, di kesempatan video kali ini Temanya challenge Nah, jadi di video kali ini Saya tidak buat sosreal, tapi di video kali ini Saya mau challenge Nah, jadi guys Di video sebelumnya itu Banyak yang komen, banyak yang request Kak, ngevlog dong pake kacamata hitam Jadi kacamata hitamnya dipake dong Buat vlog, by the way, ini pertama kalinya Saya mau ngevlog menggunakan kacamata hitam Kenapa ini dinamakan challenge Karena sebelum-sebelumnya itu Saya gak pernah ngevlog menggunakan kacamata hitam Karena untuk saya pribadi sendiri Saya kurang pede dan sangat gak pede banget Kalau saya menggunakan kacamata hitam Berada di tempat umum gitu Aku gak pede aja sih gitu Tapi kalau untuk Sekedar ambil foto Atau untuk berfoto Itu aku suka, suka pake kacamata hitam Tapi kalau misalnya dipake untuk Beraktifitas gitu Di tempat umum itu Aku tuh kayak gak pede gitu Jadi kayak gak pede aja gitu Dan ini tuh bener-bener challenge banget buat aku Karena di video sebelum-sebelumnya itu Saya gak pernah ngevlog pake kacamata hitam Karena emang aku gak pede sih Akan tetapi guys Mudah-mudahan after saya bikin vlog ini Menggunakan kacamata hitam Mudah-mudahan seterusnya saya pede ya Misalkan saya pake kacamata hitam Di tempat umum gitu Dan ini tuh bener-bener the first time Nah jadi guys di video kali ini Saya akan masuk ke salah satu mall Yang ada di kota Austin Jadi mall tersebut itu Mall paling besar yang ada di kota ini Dan mall itu khusus buat orang-orang elite Karena di mall tersebut itu Banyak banget shop yang jual Harganya tuh mahal-mahal banget Saya aja gak berani beli Beneran deh Harganya mahal-mahal banget Oke so guys Penasaran kalian stay tune ya Halo guys Oke so guys Nah jadi guys Disini saya sudah menyiapkan Satu kacamata hitam Tengdeng Dan juga Satu masker non-medis Nah jadi di video kali ini Saya tidak menggunakan masker medis Tapi saya menggunakan masker non-medis Dengan kacamata So ini kan hitam-hitam Jadi kayak hijab hitam Cadar hitam Masker hitam Kacamata hitam Jadi everything is hitam Jadi guys Kacamata ini nanti saya lepas Terus saya ganti pakai kacamata ini Mudah-mudahan nanti saya gak nabrak ya guys Saat pakai kacamata ini Karena Karena ini kan kacamata minus Sedangkan ini kan bukan kacamata minus ya Jadi Takutnya nanti kalau pas aku jalan itu nabrak-nabrak Lagi gak kelihatan jalannya Soalnya kan mata saya emang gak normal guys Mata saya kan kena minus Kena minus gitu Nah Power minus aku tuh 2, sekian gitu Jadi kadang Jadi Saya ini kan gak pakai softline Tapi aku pakai kacamata Tapi kacamata ini mau aku lepas Terus ganti Kacamata biasa gitu Nah mudah-mudahan nanti kalau aku lepas Kacamata ini gak dapat nabrak ya Kalau buat jalan Oke so guys Langsung aja yuk Nah jadi pertama Jadi pertama saya lepas ini ya Aduh Oke Kemudian Saya pasang ini ya Masker medisnya Sumpah ini aku mata kok Sumpah ini pandangannya Jadi guys pandangan aku ini Sedikit-sedikit Kayak gimana Oke so guys Kemudian aku pakai kacamatanya Bismillahirrohmanirrohim Woi Astagfirullahaladzim Woi Serem banget ini hitam-hitung Kayak mau ke peburan Hei Sumpah nih guys Nah jadi guys Oke deh Oke so guys Jadi nih hitam-hitam semua ini Oke so guys Oke so guys Jadi dengan pakaian seperti ini Saya mau masuk ke mall Mau keliling Jadi dengan style kayak gini Aku mau masuk ke mall Mau keliling ke mall Oke guys Langsung aja yuk Let's get it Sampai jumpa Nah jadi guys Ini pandangan aku Bener-bener kabur banget deh Nah jadi guys Ini yang aku pakai itu Semua sebuah hitam Kacamata hitam Cairan hitam Hijab hitam Oh my god Udah kayak mau ke kuburan aja ya guys Bentar lagi nyampe kok guys Mallnya Hello Say hello Hello Where are you going? Say hello 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 Say hello Where are you going? Bye 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 Sampai jumpa Besok guys Belip lagi Bebe Besok guys Kita jalan Mau masuk ke mall Aduh untung aku Nggak nabrak-nabrak ya guys Nah jadi guys Sekarang saya sudah berada Di dalam mall ya Nah sekarang Saya mau keliling mall Oke Oke so guys Sekarang saya kan berada di lantai atas Sekarang saya mau turun ke lantai bawah Terus nanti mau turun lagi ke lantai bawah Terus nanti mau turun lagi ke lantai bawah Habis itu nanti Naik lagi ke lantai atas Naik lagi ke lantai atas Dan seterusnya gitu Sampai aku capek Oke Ya namanya juga temanya Kemul keliling Ya kan Oke Kita turun ya Nah ini berada di lift 1 Oke Kita turun ke bawah Kita turun ke bawah Terus nanti turun lagi ke bawah Oke so guys Sekarang kita turun lagi ke bawah Oke so guys Sekarang kita turun lagi ke lantai bawah Terus nanti berada di luar selamat menikmati selamat menikmati aduh benar-benar blur banget ini mudah-mudahan aku gak nabrak ya guys tadi tau gak sih guys tadi tuh saya mau naik lift satunya loh yang mau naik lift yang ke atas gitu jadi kayak bingung gitu oke so guys sekarang saya berada di lantai satu ya jadi ini lantai satu terus saya mau keliling ke lantai satu terus habis ini nanti saya mau naik lagi ke lantai dua habis itu nanti naik lagi ke lantai tiga habis itu mau naik lagi ke lantai empat terus naik lagi sampai lantai kelima dan seterusnya ya oke ikutin terus ya nah jadi guys untuk lantai satu isinya tuh kayak gini nah saya mau kesana ya guys ini berada di lantai satu ya guys jadi itu untuk teksi oke oke so guys kita naik oke sekarang saya mau naik ke lantai dua ya oke naik ke lantai dua bismillahirrohmanirrohim hei gue tuh takut banget ya oke so guys sekarang saya sudah naik lagi ke lantai dua oke sekarang kita naik lagi ke lantai tiga ya nah jadi untuk lantai dua itu dia kayak gini pemandangannya kayak gini sumpah deh tadi tuh aku waktu sumpah deh tadi waktu mau naik lift itu bener-bener takut banget soalnya takutnya itu kayak mata aku kan pandangannya sedikit kabur ya soalnya kan kena mata aku kan kena min jadi kayak gak jelas pemandangannya jadi gak jelas pandangannya gitu oke so guys kita naik ke lantai tiga lantai tiga ya oke so guys sekarang saya berada di lantai tiga sekarang mau naik ke lantai empat oke kita naik ke lantai tiga ya oke kita naik ke lantai empat oke dan sekarang saya mau naik ke lantai lima ya oke ikutin terus ya jadi jadi untuk lantai empat itu dia pemandangannya kayak gini besar banget ini guys ini tuh mall ini tuh salah satu mall paling besar banget di kota Austin ya jadi ini tuh mall bener-bener besar banget karena isi dalam mall ini tuh isinya tuh orang-orang elit kayak banyak banget toko-toko elit kayak gitu dan disini tuh banyak banget restoran-restoran dari berbagai negara ya kayak restoran Jepang, Korea, restoran French, pokoknya dari berbagai negara gitu lah terus disini juga kayak toko-toko baju itu juga mahal-mahal banget harganya itu ribuan dolar itu wah aku aja nggak mampu loh guys kalau beli bukan nggak mampu sih tapi sayang aja uangnya ya kan mendingan ditabung oke so guys jadi kayak gini guys selamat menikmati oke so guys jadi mall ini tuh cuma ada empat lantai ya jadi tadi saya tuh udah muter-muter ya udah keliling dari mulai masuk lantai tiga sampai turun ke lantai satu kemudian naik lagi dari lantai satu sampai ke lantai empat oke nah sekarang saya berada di lantai dua oke oke sekarang saya lepas kacamatanya ya soalnya nggak pede kalau di tempat umum banyak yang ngeliatin kayak orang gila deh gue bye bye oh my god and wash your hands frequency um ok together let's fight the virus ok kwe 이거 sayang eming Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!